Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahaliur hayu untuk semuanya terima kasih Alhamdulillah wa syukur ya Allah 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 wa wa ta'ala bila sholawat serta selam selalu kita curahkan kepada dunia kita Nabi aku Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang akan selalu kita nantikan syafah ini dia menanti amin amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah terima kasih saudaraku semuanya yang sudah mendukung channel kami Padepokan Majan Majapahit semoga selalu diberikan keberkahan rezeki Allah barokah serta kesehatan yang barokah amin amin ya Rabbul Alamin dan untuk konten pada malam hari ini masih seputar kasus pina cerbon kita akan bantu terus dari siksi koeknya semoga bisa diambil manfaat maupun barokahnya dan semoga kasusnya cepat terselesaikan dan terpecahkan dan keadilan semoga selalu ada di negeri ini negeri tercinta kita yaitu Indonesia Raya dan untuk konten kemudian pada malam hari ini kita akan menghadirkan dari ayah korban dari ayah almarhum kita ditemani oleh Mas Malik ya konteksnya konteksnya itu kok 8 tahun kok belum selesai apakah ada sesuatu yang menjanggalan itu apakah tidak punya kekuatan atau kemampuan atau kekuatan untuk menyelesaikan kasus ataukah ada sesuatu yang dirahasiakan saya juga belum paham betul dengan masalah itu coba kita akan hadirkan sosok orang penting dari salah satu yang saya sebutkan tadi udah siap Mas Malik Insya Allah siap bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum langsung sama dia dibersihkan dibersihkan dulu ruang mediatornya yang ada di hatinya yang ada di putranya semua ada jatuh negeri berut jemputasi memiliki contoh punya keluar hancur dan langsung luas Allah terus dibersihkan terus terus dibersihkan terus terus dibersihkan terus terus dibersihkan terus terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di minyak garuh dengan jindan laksang yang lorjana telah diadakan jen koren dari seseorang yang saya masuk yang ada di pikirannya dengan jindan laksang yang lorjana hadir Allah 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 masuk penyusupnya wujud aslinya yang ada di sana Halo ya selamat malam dengan siapanya dengan golongan dari golongan apa dari golongan jen 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 apa pendamping maksinya apakah yang dimaksud itu koren 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 dari seorang laki-laki seorang laki-laki mantas kok bisa datang ke sini ya ya tadi kan menghadirkan dari kasus financial apakah ada hubungannya ada anda ini siapanya saya ayah ayah dari korban almarhum atau almarhum almarhum oh almarhum nah saya itu penasaran hasilnya saya mohon maaf dulu menghadirkan jika tidak sopan saya mohon maaf ya ada apa adik ini mbak ini pak jadi saya itu hanya penasaran kenapa kenapa kok kasus yang menimpa dua saudari dua saudari saya sudah saya anggap saudara dari mbak Fina dan kasus Fina Cerebon itu ya kok tidak selesai sampai sekarang gitu apakah ada kendala urusan kendala itu pasti ada tapi serahkan saja kepada yang pihak berwajib iya iya adik ini mewakili siapa saya itu mewakili netizen mau satu yang kedua itu mencari keadilan mencari keadilan iya membantu menjaga keadilan serahkan saja kepada pihak yang berwajib sudah itu saja sudah itu saja ya 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 jika orang yang saya cinta yang menutupi informasi pukul kembang jagat Allah s.a.w. kenapa bukan keadilan bukan maksud saya menutup informasi tapi memang tidak etis untuk diceritakan tidak diceritakan di dalam dunia manusia tapi apakah anda tidak sadar bahwa Allah itu selalu mengetahui seluruh perbuatan makhluknya saya tahu itu saya tahu betul itu tapi sulit yang harus dilawan itu sulit berarti anda tuh dari dulu itu sudah tahu ya siapa-siapa itu saya tahu tapi saya tidak bisa memberitahu ya enggak enggak usah diberitahu tapi yang saya maksud itu berarti anda tahu semua orang-orang yang ibaratnya masih ada orang-orang yang membunuh dalam kejadian itu saya tahu berkas-berkasnya saya masih simpan oh gitu dan sebagian sudah ada yang mengambil berarti buktinya juga ada yang mengambil lantas kenapa dengan anda sudah mempunyai barang bukti dan berkas yang kuat kenapa anda tidak bertindak gitu loh ini kan yang dikeluhkan netizen itu karena saya kecil karena saya hanya pangkat kecil apakah saya tidak punya kekuatan tidak punya kekuatan untuk menangani kasus itu menangani kasus itu melawan kasus itu saya pun juga menginginkan keadilan tapi jika diungkap imbasnya besar imbasnya ke siapa ke keluarga saya ancaman ancaman pembunuhan nah kalau semua netizen dari seluruh dunia bahkan sampai presiden ini sudah turun tangan apakah anda tidak mau membuka bahkan kalau bapak presiden turun tangan ya jika beliau turun tangan saya siap siap apa membantu bahkan kemarin sudah ada perintah masih belum masih belum sepenuhnya sampai ke pelaku utama apakah perintah dari beliau itu kurang cukup kuat beliau sudah kuat tapi tidak bisa seketika itu karena cabang-cabangnya banyak gini-gini cabang-cabangnya banyak apakah surat perintah dari beliau itu belum tertulis secara secara gamblang gitu kalau soal itu saya kurang tahu yang anda tahu yang saya tahu itu adalah bahwa pasukan beliau sudah diturunkan oh sudah diturunkan untuk meninvestigasi dan menuntaskan kasus ini sampai selesai oke saya itu menengar ya bahwasannya anda dulu pernah di menangani kasus narkoba ya apakah itu rumor atau memang benar gitu itu benar itu benar 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 saya enggak begitu kenal dengan anda gitu tapi hanya kelas kerucuk kelas yang boleh ditangkap oh kelas yang boleh ditangkap kejanggalan seorang netizen ya saya termasuk netizen itu bertanya apakah kasus itu ada hubungannya dengan yang anda tangani dahulu saya sebagai ayah korban jelas saya ikut campur jelas saya mengetahui mengetahui apa yang terjadi mengetahui apa yang terjadi dari saksi-saksi dari barang bukti tapi itu tadi bukan hijabnya Allah hijabnya hijabnya mengetahui apa yang terjadi maksud saya itu bukan di situ Pak tapi ya apakah dari kasus yang anda tangani dahulu itu apakah ada hubungannya dengan kejadian kasus ini itu maksud ada kasus narkoba ya ada ada anda tahu saya tahu kenapa anda tidak melawan yang saya sebutkan tadi oh yang anda sebutkan di awal tadi emang ada dari oknum yang ibaratnya itu nyelewet gitu berhati-hati berhati-hati maksudnya saya itu bukan dari golongan anda oknum yang ibaratnya itu seseorang yang menyeleweng gitu terus mempunyai dendam terhadap anda kan gitu sehingga itu tadi kejadian itu tadi kalau kalau itu saya tidak tahu yang anda tahu apa yang saya tahu apa dalam keadaan sedang terpengaruh oleh tersorin ada ada pesen itu bilang wah ini juga berada di dalam kasus itu katanya biarkan saja maksud saya itu bukan di kasus obat dan itu di kasus vina itu berada dalam kasus vina itu dan mencoba membongkar tapi anda tidak punya kekuatan yang buat ya kan saya memang bilang begitu tadi pakat saya kecil oh gitu terus apa jangan diungkap kenapa tunggu dulu tunggu dulu waktunya nah waktunya yang tepat itu kapan ya kalau boleh saya tahu nanti ketika jajaran-jajaran besar pentinggi sudah turun tangan langsung baru saya dan keluarga akan aman jika sekarang langsung diungkap berbahaya 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 apakah anda itu sekarang berada di dalam tekanan ya hmm tekanan anda itu bagaimana tampakkah oh jangan bocorkan orang ini jangan dibocorkan kasus ini ataupun jangan sampai melebar apa pihak tertentu berkali-kali datang pertama peringatan kedua ancaman untuk bungkam real kasus ini itu sekali atau sering dua kali dua kali waktu dulu waktu dulu iya waktu dulu waktu dulu kita 2016 benar benar apakah sering anda diajau bahkan sampai dip mau dibunuh berarti anda mengetahui tentang kasus yang besar tapi saya harus bungkam dengan keselamatan yang masih hidup saat ini walaupun sama tahu tentang kasus besar tapi sama tetap bungkam ya tetap bungkam kecuali kalau sudah ada perintah dari presiden ya jika ada celah yang menguntungkan dan membuat saya aman baru saya bisa berkata sekarang harus bungkam dulu demi keamanan keluarga ya benar jadi tidak menyalahkan anda saya hanya mencari kebenarannya tentu dan kalau memang kasus ini anda bisa membantu ya cepat dibantu biar seluruh Indonesia itu tidak gaduh seperti ini ya gitu jangan terburu-buru ini ikan besar oh apakah ikan yang kuat itu untuk menangkap ikan besar hmm jangan hanya melurut tarik tapi tarik oh gitu karena besar biar benang tidak patah atau putus hmm inisiatif anda itu buat ya nah gini gini dengan adanya kasus fina cerbon ini viral apakah anda mempunyai keuntungan untuk membongkar semuanya atau kesempatan saya malah senang jika semakin dibuka lagi begitu ya saya malah senang tapi mohon maaf seluruh warga Indonesia saya masih harus buntang dunia hmm saya tidak boleh melanggar janji tapi saya tetap setia kepada Indonesia paham saya dengan maksud apa jadi jadi kalau anda itu membongkar kalau anda itu membocokkan semuanya perkas yang anda miliki itu hancur ya hancur tidak hanya hancur keluarga saya iya juga tiba-tiba tiba-tiba hilang jadi saya paham dengan apa yang anda maksud memang kasus yang sangat besar harus ditangani dengan hati dan perintik jadi jangan kaget kalau harus butuh waktu yang lama karena ini kekuatan besar tidak hanya satu dua orang yang bermain sudah itu saja kalau yang bagi setiawan itu apakah itu juga termasuk dalam daftar anda yang tertangkap iya bukan bukan berarti ada penukaran kepala iya di tamping hitam kenapa anda tidak mencuak di permukaan hmm jangan dulu jangan dulu jangan dulu oh berarti berbahaya masih berbahaya berarti ini sudah termasuk skenario anda agar ini bias maksud saya itu biar semakin viral dulu nah biar baru anda langsung keluar gitu ya saya berusaha menahan amarah menahan emosi saya agar tidak tampak tetap ada dendam tetap ada rasa tidak terima tapi tidak ditampakkan tidak ditampakkan oke tunggu saja saatnya nanti oke siap kita tetap bantu dari segi kuatnya tapi saya kalau kamu kalau kamu kalau kamu dapat memang kamu bersalah silahkan dapat keadilan yang seadil-adilnya siap hukum saya terima saya bukan orang benar saya pasti ada salahnya ya saya tidak menginterogasi ya mohon maaf sebelumnya ya saya itu hanya bertanya kalau kurang sopan mohon maaf sejumlah dan dari kami terima kasih dan semoga kasusnya selesai dan semangat juga aman dari hal-hal yang tidak diinginkan terima kasih ya silahkan kembali ke tempat asalnya keluar terima kasih terima kasih sampai jumpa